selamat menikmati sedikit rumit untuk low wing karena banyak lekukan-lekukan yang customnya membutuhkan teknik building yang lebih rumit ini kita coba dulu flight test yang pertama dengan putaran 300 kenapa tidak mau belok trim dulu ya oke kemudian 800 putaran lho lho kita coba panjat ya karena sudah jadi giveaway jadi harus diselamatkan aman ya oke aman sambil melihat pemandangan lumayan agak ini untuk setting ini ini saya tambah lagi penguat untuk saya kemudian trusnya saya kurangi belokan saya tambah kita coba sekarang ini 800 putaran kemudian dengan apa ya apa ya tadi ya lupa saya habis ini kita cek detail oke woy sistem mewah pol flight sekali lagi untuk cek benar-benar sudah fix atau belum termasuk belokannya ini wanginya lumayan kenceng jadi sambil lihat kondisi kita lanjut cek detail ya pertama adalah posisi sayap ini tadi panjat pohon segala macam turun terus saya benarkan untuk posisi sayap supaya tidak mudah patah saya tambah penguat polifoam ya kemudian karet karena apa istilahnya low wing ya dan skala itu membutuhkan power yang lebih besar jadi karet saya perbesar 4,8 bukan 3,2 ya bukan 3,2 kemudian baling-baling juga saya perbesar yaitu 7 7 inci kemudian nanti yang jelas posisi saya tidak bisa dibongkar pasang karena sangat rawan apa ya istilahnya sudut geser jadi nanti packingnya harus tetap seperti ini kemudian sebenarnya ini adalah unit yang sudah saya buat lama sekali akan tetapi karena saya awalnya itu ini tidak saya amplas jadi pengecatannya ternyata kurang merata tapi saya pikir tidak masalah ini juga halus sudah saya amplas lagi kemudian bagian ekor bagian ekor ini sedikit berbahaya mudah rawan patah jadi nanti silakan anda gunakan dengan sangat hati-hati karena bagian ekor ini ada penyangganya juga wingspan 41 sama dengan yang piper j3 tapi ini lebih berat unit ini lebih berat karena low wing detailnya lebih sulit kemudian termasuk untuk build atau bikinnya juga lebih sulit ini untuk subscriber yang beruntung jadi untuk yang ada di Indonesia nanti kita akan kocok sebentar lagi di cek instagram hobi cerdas kemudian page FB halaman FB itu ada di pesawat KWB itu saja dari saya terima kasih sampai ketemu lagi